Anda kembali bersama kami di seputaran News Malam. Pemirsa, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus kebakaran pabrik korek api gas yang menewaskan 30 korban di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka adalah manajer operasional, staf HRD, serta Direktur PT Kiat Unggul. Dalam konferensi pers, polisi merilis tiga tersangka terkait kasus kebakaran pabrik korek api gas yang menewaskan 30 korban di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ketiga tersangka adalah Bur, manajer operasional PT Kiat Unggul, LIS, staf HRD Personalia PT Kiat Unggul, dan Indra, Direktur PT Kiat Unggul. Tersangka Indra ditangkap dari salah satu hotel berbintang di Kota Medan. Polisi sempat kesulitan menangkap tersangka karena berusaha menghilangkan jejak dengan mengganti nomor handphone. Sejumlah barang bukti, antara lain korek api, serta alat perakitan korek api bisita sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, tersangka Indra membanta, memerintahkan pekerjanya untuk mengunci pintu depan rumah hingga para korban tak bisa keluar saat rumah yang dijadikan pabrik terkepung api. Tersangka berdalih penguncian rumah dilakukan oleh Mandor untuk menghindari pencurian, sementara sang Mandor turut menjadi salah seorang korban yang tewas. Kebakaran pabrik korek api terjadi menjadi di kawasan permukiman di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat pada Jumat lalu. Sumber api diawali suara ledakan di ruang tengah yang tidak diketahui penyebabnya. 30 korban tewas adalah 24 pekerja wanita, termasuk seorang Mandor serta 6 anak-anak. Para korban terperangkap api tak dapat menyelamatkan diri karena pintu rumah terkunci. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, Ainews, melaporkan.